Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran cergas dan semangat yang berkebar-kebar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih atas kebaikanmu bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah jangan tahan kebaikan mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 27 mengatakan janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Amsal 3 ayat 27 hingga 35 ini merupakan nasihat atau anjuran untuk melakukan kebaikan mengapa? ada sebuah ilustrasi ada seorang wanita menangis karena kehilangan ibunya beberapa kawannya pun mencoba menghiburkannya tiba-tiba wanita itu berkata saya benar-benar menyesal kawan-kawannya pun bertanya kenapa kamu berkata begitu? wanita itu menjawab saya menyesal karena saya tidak mengambil berat ibu saya di masa tuanya seandainya ibu saya masih hidup saudara suatu penyesalan yang sudah terlambat bukan? saudara kitab Amsal menasihati kita janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima padahal engkau mampu melakukannya firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa dengan berbuat baik kepada sesama kita sedang menunjukkan kemurahan hati Tuhan sehingga mereka memuliakan dia nah bagaimana dengan anda? bagaimana dengan kita saudara? sudahkah hidup kita ini menjadi berkat hari ini? atau sebaliknya? kita mampu dan memiliki kesempatan untuk berbuat baik tetapi kita kita menahan kebaikan dan kita tidak bersedia memberikan kebaikan kepada orang lain saudara apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita? kita tahu di dunia ini pasti ramai orang yang sesungguhnya tahu untuk melakukan sebuah kebaikan kepada seseorang tetapi tidak melakukannya bahkan saudara yang mengejutkannya lah ada orang-orang yang sengaja menahan hak yang seharusnya diterima oleh orang lain itu makanya mari kita periksa hati kita adakah seseorang di sekitar kita yang seharusnya menerima hak dari kita namun kita sengaja menahannya sedarlah bahwa kita adalah saluran yang dipakai Tuhan untuk menyaruhkan kebaikannya ucapkan doa berikan kata-kata semangat malah berikan uang atau harta kita apabila mereka memerlukan jadi saudara kiranya kita tidak sedikitpun menahan berkat Tuhan yang seharusnya menjadi bahagian orang lain yakubus 4 ayat 17 mengatakan jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya ia berdosa itu sebabnya saudara merupakan peringatan yang keras kepada kita mari kita ingatkan diri kita bahwa jika kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik tapi tidak melakukannya kita berdosa inilah doa dan harapan kita saudara mari kita datang kepada Tuhan mari kita bersyukur kita berterima kasih kepada dia karena dia memberikan kita kekuatan kemampuan untuk tetap setia melakukan kebaikan sebagai respon kita atas kebaikan atau kasih Tuhan yang luar biasa mari saudara dan tetap setia tetap semangat tetap positif dan tetap sihat sampai Maranatha Tuhan memberkati kita mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih karena memampukan kami menjadi saluran berkat kepada orang lain dan kami tidak mau menahan berkat yang Tuhan sudah berikan karena ini adalah respon kasih Tuhan respon kami kepada Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amen Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih